Halo, bertemu lagi dengan saya, Purno Mosoni. Di video kali ini masih di sesi ngobrol barang investor pasar modal. Kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu senior saya, yang juga alumni pro kita, Mas Marga Budi Wijaya. Mas Marga, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas, sehat semua ini. Mas Marga ini adalah seorang karyawan di Gresik. Di bidang apa Mas perusahaannya? Minyak goreng Mas, consumer good. Selain itu beliau juga seorang pemilik usaha angkringan. Dengar-dengar sebelum corona melanda ada 15 cabang ya, Mas? Betul. 15 cabang. Sekarang tinggal 5, Mas. Masih beroperasi 5. Karena ya karyawannya, karyawannya kan belum kembali semua juga. Kemudian situasi juga masih belum kondusif. Kita bertahan dulu. Mas Marga ini sekarang tinggal di mana, Mas? Saya tinggal di Gresik. Karena kantor kan di Gresik. Cuman KTP, Banyuwangi masih tetap. Mas Marga, kita karena fokus kita pada malam ini membahas masalah pasar modal, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan sejak kapan Mas Marga kenal dengan instrumen investasi? Ya, instrumen investasi sebenarnya kan mulai kecil lah. Mulai kecil itu kita sudah dikenalkan ya. Mulai dari cara menabung. Kemudian setelah dewasa, baru kita, pola pikir kita itu berubah. Mungkin tabungan ya gitu-gitu aja. Kemudian nyoba instrumen investasi yang lain. Waktu itu yang menjanjikan asuransi kelihatannya. Itu saya coba ikut asuransi. Asuransi berapa kali. Tanpa menyebut merek, bagaimana pengalamannya, Mas? Wah, pahit, Mas. Asuransi pahit. Kita nggak omong merek. Nanti bahaya. Ya, jadi pada saat itu saya baru bekerja lah ya. Baru bekerja, punya penghasilan. Ya, saya cobalah nabung. Kalau dulu saya nabung itu di bank, waktu kecil, sekarang udah coba saya kembangkan pola lain di asuransi. Karena waktu itu ya banyak yang merospek itu memang cukup bagus. Di awal-awal itu setiap tahun cuma ngasih sekian. Nanti setelah 15 tahun uang kita berkembang jadi sekian. Ya, waktu itu saya hitung-hitung juga dengan bunga deposito saya komper. Ya, memang cukup asik gitu kan. Setelah saya, oke saya masuk, 15 tahun kemudian ya nggak sesuai dengan harapan di awal gitu kan. Kemudian saya berpikir lagi, apa ini yang salah gitu kan. Saya coba pelajari di mana uang saya itu di asuransi itu dikembangkan. Ya, ternyata ya pasar modal juga sebenarnya. Wah, ini menarik. Jadi, tahu pasar modal itu karena mikir asuransi uangnya taruh di mana, akhirnya mengejar gitu kan. Mengejar. Akhirnya mengejar sumbernya kan gitu kan. Sumbernya di mana. Oke, asik 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 asik. Oke, setelah tahu pasar modal lah tempat pengembangan itu ya, saya coba apa sih pasar modal itu? Ternyata ada banyak obligasi, ada saham, bahkan forex pun juga ada. Cuman memang ada beberapa porsinya lah mungkin ya di asuransi. Nggak semua ke forex atau mungkin nggak semua ke pasar saham. Jadi memang ada porsinya. Nah, kemudian disitulah berpikir saya, wah, kalau saya bisa masuk ke sana sendiri kan jauh lebih berkembang duit saya gitu kan. Ya, memang harus ada effort lah untuk bisa masuk ke sana. Cuman karena saya masih waktu itu ya belum terlalu serius. Kemudian asuransi yang kedua saya, mas. Asuransi yang kedua itu saya punya anak kan. Anak saya tiga. Itu saya ikutkan asuransi semua sama istri satu. Satu ya, mas ya? Baru satu. Itu saya ikut dua ribu. Baru satu, baru satu. Cukup satu. Semoga nggak denger. Semoga nggak denger. Mbak, aduh, saya lupa namanya Mbak siapa, mas ya? Dita. Mbak Dita, Mbak Dita. Putrani almarhum Pak Guru kesenia. Armanu. Pak Armanu. Pak Armanu, Pak Armanu. Iya. Terus, terus, terus. Menarik ini. Nah, jadi disitulah saya mencoba. Pertama, saya lakukan, mencoba mengetahui akses ke pasar modal. Terus, yang kedua, saya kembali mengikuti dengan lebih detail lah perkembangan. Kalau dulu mungkin yang pertama saya nggak ngurus, mas. Jadi, asuransi itu, pokoknya bayar setelah 15 tahun. Pokoknya ini hasilnya. Tapi begitu setelah saya tahu. Saya ikuti perkembangannya per tahun, kan ada laporan tahunannya itu, mas. Setiap tahun kan kita dari asuransi itu dapat laporan. Ini loh, duit kita sudah sekian. Baru saya menginjak tahun ketiga. Waktu itu saya total premi itu sekitar 15 juta. Untuk anak saya, itu tiga saya. 15 juta tahun ketiga. Minimal kan, 40 juta atau 45 lah, sekitar segitu. Setelah kita dapat laporan, loh kok tambah kurang. Waduh, ini mulai saya. Semakin penasaran. Gimana bisa masuk ke pasar modal. Barulah cerita-cerita dari adik lah, terutama sumber itu yang meracudi saya. Waktu itu kayaknya dia sudah masuk duluan, gitu kan. Oh iya, teman-teman. Mas Marga ini adalah senior saya di SMA. Jadi, waktu itu Mas Marga kelas 3, saya masih kelas 1. Dan adiknya Mas Marga itu adalah teman se-level saya seangkatan sama saya. Nah, jadi si adik ini ya pamer-pamer gitu kan. Ini lho, aku forex waktu itu yang dia ini kan. Forex. Sekian, profit sekian. Nah, kemudian setelah itu ganti lagi saham. Wah, semakin ini saya semakin penasaran. Sampai pada akhirnya, ya itu dikenalkan. Ini lho, ada kawan kita, SMA, itu kan. Yang ngajarin saya di saham. Ya, Mas Pur inilah ternyata orangnya kan. Saya tunggu di Surabaya waktu itu sekitar 2016, kalau nggak salah. 2016, saya ikut kelas pertama. Nah, saya ikut kelas pertama, mencoba memahami apa itu bisnis saham itu. Nah, setelah tahun pertama, ya waktu itu memang masih, ya itu tadi, Mas Pur tahu sendiri, saya karyawan juga dan sebagainya. Ya, pastilah waktu itu susah untuk diatur. Nah, baru keturutan itu 2018, kalau nggak salah saya. Ya, 2018 ikut lagi kelas yang kedua. Resit, ditanya. Itu pun, ya, resit. Yang pertama itu saya sudah dapat perutuh, itu pun ada ininya. Saya nggak ngapa-ngapain. Cuma pada saat 2016, itu saya sudah berhenti, Mas, dari asuransi sebenarnya. Oh, dihentikan semua preminya. Ya, dihentikan semua preminya. Karena pada saat itu, kalau nggak salah, juga sama. Di kelas itu saya masih ingat, Mas Pur bilang soal bisnis asuransi juga. Ternyata kan juga benar di ini, ya. Berarti pemikiran saya sudah, mindset saya sudah benar, gitu. Semenjak itu saya putus asuransi, ya. Istilahnya, kalau sekarang cut loss mungkin, ya. Asuransi itu saya cut loss. Saya cut loss, yaudah. Pak, ini cuma dapat 30 juta katanya. Udah lah, mbak, nggak apa-apa. Lebih baik saya pegang duitnya, soalnya. Nggak sayang, Pak. Udah lah, saya punya ini sendiri. Saya punya bisnis sendiri. Saya butuh duitnya. Banyak lah alasan akhirnya. Saya cut loss, pokoknya intinya. Duit itu saya masukkan ke RDN. Nggak, nggak saya apa-apain, Mas. Baru sekitar 2017, kalau nggak salah. 2017 itu saya nyoba beli. Itu nggak semua, cuma sekitar 10 juta lah. Dari duit itu saya coba belanjakan. Cuman nggak, ya nggak. Nggak apa-apa, namanya. Centil itu gimana. Nah, apa, udah lupa. Saya belajar 2016, baru beli 2017. Ikutin di grup apa, itu saya ingat-ingat lagi, Pak. Ini nggak bisa, saya. Tapi ya, waktu itu saya masih ingat. Pertama beli MDKA. Kompanye mangi. Harganya saya ngikutin masih sekitar 2 ribuan waktu itu, Mas. Masih 2 ribuan, kan 2019 dia stock split. Oh, gitu. Oh, iya, iya. Saya ngikutin sudah di sekitar 2 ribuan. Nah, 2 ribuan itu di 2018 itu harganya sudah di kisaran sekitar 3 ribu memang. 3 ribu ke 4 ribu. Nah, itu baru kelihatan, kok. Nah, ini 10 juta lebih berkembang daripada di asuransi. Baru saya sadar, oke, 2018 saya ikut resit lagi. Mulai serius. Nah, ikutlah deh. Ya, mulai serius. Belajar itu cendil. Itu gimana prosesnya, kan, gitu. Kalau bisa dibilang cendil. Itu yang saya ini, Kang. Jadi, analisa lah, intinya. Saya perlu tahu caranya. Nah, memang resit itu ya, buat saya memang cukup penting lah untuk refresh. Karena dari 2016 ke 2018 cukup lama saya enggak tekunin, enggak serius. Kemudian setelah resit itu, kalau enggak salah, Mas Pur ngadakan lagi yang kelas lanjutan ya. Ya, yang bahas doa segala macam ya. Ah, yang bahas pasalah money management juga, ada disinggung di situ. Ya, mulai disitulah saya, mindset saya udah terbentuk. Ini bukan cuma sekedar apa, Saya beli murah, jual mahal. Artinya, bukan juga sekedar untung-untungan. Kayak orang main judi, Mas. Mas, aku tuku sakmini, tadul dukur. Sesu, pas dukur ya untung, pas modun ya buntung. Bukan seperti itu, ternyata kan. Nggak sesimpel itu. Nah, dari situlah mindset saya. Pelan-pelan saya tata bahwa ini adalah bisnis. Ini juga sebagai bisnis. Karena juga saya punya background bisnis juga kan. Ya, sama kayak saya ngelola angkringan dan sebagainya. Bagaimana supaya enggak rugi, supaya gimana tetap bisa untung. Kalaupun mindset sepi itu ya paling enggak, enggak sampai bayar karyawannya tekor. Nah, itu kan banyak teknik yang harus kita inikan. Sama halnya juga dengan saham. Menurut saya sih. Ah, 2018 mulai saya praktek itu, mulai saya beranikan diri untuk kelola modal yang ada di porto saya itu full. Full. Jadi, mulai saya coba bonde trading. Saya coba swing trading. Itu yang pertama saya ini. Karena waktu itu saya masih bingung terkait istilah investor dengan trading. Trader istilahnya. Investor dengan trader. Ini kalau boleh saya potong sebentar, Mas. Jadi, kalau di Profita sendiri itu menganalogikan orang bisnis saham itu seperti orang naik sepeda ya, Mas Marga ya? Masih ingat ya analogi itu ya? Jadi, tidak ada anak belajar naik sepeda itu begitu belajar langsung bisa. Pasti, apa namanya, ada yang jatuh. Cuman jatuhnya jangan sampai patah tulang. Cukup lecet. Nah, salah satu caranya adalah dengan pada saat periode belajar itu modal dengan banyak-banyak. Itu yang saya sampaikan di kelas ya, Mas Marga ya? Betul. Nanti kalau sudah bisa naik sepeda, sudah lancar, mau standing, mau one day trading, tadi Mas Marga bilang, mau ngepot-ngepot, mau balapan, nah itu terserah. Karena sudah mahir, sudah lancar naik sepeda. Tapi yang utama adalah yang penting naik sepeda dulu. Dan ini menarik dengan cerita Mas Marga tadi. Awal-awal itu hanya modalnya sedikit. Setelah nyaman, lancar, 2018 berani full mengelola dana DRTN-nya tadi. Menarik, Mas Marga. Betul. Suka dukanya gimana, Mas Marga? Di 2018 itulah. Gimana, Mas? Suka dukanya gimana, Mas Marga? Oh, suka dukanya. Ya, itulah. Dimulai di 2018 suka dukanya itu, Mas. Jadi setelah saya memutuskan untuk, oke, saya akan pakai seluruh modal yang ada ini untuk bisnis di saham. Jadi kalau sebelumnya saya cuma 10 juta itu aja yang saya biarkan di MDKA, kemudian dari pengembangan yang 10 juta itu dengan sisa yang ada, itu saya putuskan untuk saya masukkan untuk di bisnis. Cuman dalam hal ini, mindset bisnis saya juga masih keliru, Mas. Ternyata. Nah, itulah dukanya pertama yang saya alami. Jadi awalnya itu saya masukkan dana, saya belikan beberapa emiten gitu kan. Ada yang satu, saya memang untuk kelola, untuk swing. Jadi pokoknya profit saya ambil. Profit saya ambil. Kemudian ada yang beberapa yang besar yang memang udah ada, coba saya manage lah. Ternyata memang susah gitu kan. Begitu banyak, wah kok susah. Saya, seperti Mas Bro tadi bilang, kita baru belajar naik sepeda, udah mau main akrobat gitu kan. Itu mulai kepleset. Kepleset saya enggak banyak, Mas Bro. Ya, saya memang batasi. Cut loss saya memang disiplin. Maksimal 5% waktu itu saya. Saya mampu 5% aja. Cuma 5%, 5% sadis. Tapi masih kurang sadis, Mas ternyata. Mas Bro bayangkan 5%, 5%. Dalam setahun saya kumpulkan uang yang saya cut loss 5% itu ternyata udah 25 juta uang saya itu hilang. Wah ini enggak benar ini. Bukan saya kan, wah ada yang salah ini. Jadi kalau kita bicara cut loss, itu ya kita enggak bisa bicara per per emiten kalau kita bicara bisnisnya. Tapi pada saat nanti mungkin kita periode satu tahun lah. Kalau kita total seluruh cut loss kita di dalam tahun itu ya mungkin juga besar. Nah ini apa yang salah? Baru saya buka-buka lagi. Ya mungkin money management tadi yang perlu. money management dia sebagaimana kita juga punya usaha kan juga kita membuka laba itu kan laba setahun itu kan tiap bulan, tiap bulan, tiap bulan kita kumpulin. Kalau tiap bulan ini ada yang loss, nah kan mengurangi juga laba setahun. Oh seperti ini rupanya manajemennya. Mulailah belajar-belajar money management. Nah pada saat itu ya memang jalur yang saya ambil itu bukan lagi melalui kursus gitu mas. Baca buku juga saya kurang begitu suka. Artinya saya memang dari dulu lebih suka learning by doing. Jadi kita punya konsep kemudian kita mungkin ya ada beberapa diskusi dengan teman dan sebagainya. Baru saya eksekusi. Dari situ saya proses belajar jauh lebih cepat menurut saya. Tapi mungkin ada beberapa yang lebih suka baca buku dan sebagainya itu juga bisa tergantung. Terus sukanya apa mas? Sekarang udah nyaman enggak mas? Udah nyaman belum di saham mas? Sukanya ya nyaman sekali sekarang mas. Nyaman sekali mas. artinya gini lah. Kalau dua tahun pertama itu saya masih memang masih sering ya mungkin istilahnya trader galau lah kali ya ya. Trader galau itu masih masih sering. Memang itu harus berproses kayaknya mas. Awal-awal itu memang kita enggak tahu style apa sih yang nyaman buat kita gitu kan. Coba seperti ini oh saya ternyata harus ngamati terus. Oke coba swing oh ternyata kita juga harus menganalisa dengan butuh waktu untuk menganalisa detail dan sebagainya. Akhirnya kita harus ya susah juga bagi waktunya gitu kan kalau pas banyak kerjaan. Akhirnya kemudian ya itu tadi terakhir yang saya lebih nyaman ya memang position trading. Position trading artinya kalau kita sudah main side kita sudah pas dan yakin dengan posisi yang kita ambil itu memang ya enggak perlu waktu terlalu sering untuk ini untuk ngamatiin tiap hari dan sebagainya. Seperti kalau kita swing atau setelah profita nanam padi ya maksudnya? Nanam padi. Oke mas Marga. Ya memang banyak banyak teknikal. Iya. Mas Marga ini karena terbatas waktu artinya memang video ini nanti enggak mungkin panjang karena kalau panjang nanti yang nonton juga males gitu kan ngopot-ngopot-ngopot ya. Ya siap-siap. Setelah overall kesannya terhadap saham gimana mas? Saham ya satu apa ya peluang yang cukup besar mas untuk kita mencari uang dengan mudah untuk yang sudah paham loh ya dalam kutip berarti investasi leher ke atas yang utama ya mas yang pertama mas ya betul artinya ya ya pernah saya baca satu tulisan kalau Anda tidak bisa mencari uang di saat Anda tidur Anda akan mencari uang sampai mati nah itu mungkin ya hanya di saham ini yang kita bisa mas ya dan sekarang pun juga saya udah lebih lebih santai mas jadi artinya kalau saya sudah mencapai mengambil dapat satu posisi gitu ya ya itu tadi tinggal oke mopo saya mau average saya mau tambah lot tambah muatan nah itu saya sudah tahu kok di posisi mana di posisi mana jadi gak gak ngoyo lah gak ngoyo istilahnya dan itu pun juga sama saya kelola dari hasil angkringan ya saya masukkan ke sana jadi ada semacam leveraging income lah di situ mas pesan untuk warga negara atau untuk masyarakat yang belum kenal saham gimana mas segeralah segeralah karena sangat besar peluang kita itu untuk meraih sukses di sini untuk yang tekun dan yang penting jangan cepat menyerah jangan cepat menyerah karena ya memang mau di namanya bisnis ya mau di dunia real maupun di dunia seperti ini trading itu kita memang untung yang dipikir tapi yang jarang dipikir adalah bagaimana kita itu memanage resiko karena orang mau usaha memang yang dipikir pertama untung ini potensi profitnya sekian potensi untungnya sekian tapi masalah resiko ini dipikir belakangan begitu kita menghadapi resiko mental kita mindset kita enggak siap apa yang terjadi ya itu tadi cut loss cut loss kok munggal kapok akhirnya oke ya terima kasih mas marga obrolannya ini obrolnya daging semua orang-orang sekarang itu obrolnya daging semua ini jadi kalau saya simpulkan mas marga ini kenal saham itu awalnya karena dari mengalami pahitnya di asuransi kemudian menelusuri uangnya asuransi taruh kemana sih ternyata ke pasar modal akhirnya mas marga mengejar sendiri sampai menemukan pasar modal awalnya juga gitu belum ketemu pola belum ketemu mindset yang pas sehingga mengalami minus-minus sampai setahun 25 juta tadi kalau saya menurunkan tapi sekarang sudah nyaman sekali sudah bisa membagi tapi masih parah ini mas bur masih parah cut loss di asuransi saya oh gitu mas oh ya oh ternyata lebih baik lagi iya saya cukupain lagi makanya kan ya oke lah saya masih pernah mengalami yang lebih parah ya jadi sekarang mas marga sudah pusing aman ngambil mindset sebagai seorang position trader kalau di profita ini saya analogkan seperti nanem padi gitu ya mas marga terima kasih mas marga dan mas marga menyampaikan mengutip quote yang banyak beredar tentang pasar modal kalau lo gak bisa nyari duit sambil tidur maka selesai mati lo akan nyari duit grampi seperti itu nyari duit betul terima kasih mas marga obrol malam ini nanti kalau jenengan di jam kerja atau malam lagi santai selalu kita janjian kapan-kapan kita adain live facebook baik siap siap mas bur oke terima kasih mas marga parang assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati